Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bulan lalu kamu sendiri yang minta keluar. Sekarang kamu mau balik lagi. Kamu pikir perusahaan ini terminal apa? Eh, kamu pikir cari kerja itu gampang? Bu Nadine yang kasih memo sama saya dan minta personal favor untuk menerima kamu kembali. Kamu apanya, Bu Nadine? Ya, bukan siapa-siapa saya, Bu. Karena saya menghargai Bu Nadine, saya menerima kamu kembali. Tapi ingat, jangan bikin ulah. Ya sudah, balik ke sana ke penteri. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi. Eh, nanti kopinya saya anterin ke ruangannya, Bu Nadine. Jangan terlalu manis ya, Jang. Ya, enggak dong. Masa udah manis ditambah manis? Saat matamu Betemu mataku Betemu mataku Udara segar pun masuk paru-paru Meski orang bilang Sudah bukan jamannya Romantis-romantisan Romantis-romantisan Seperti saat umur berasal Tapi jangan ragu Kalau engkau mau Karena bila perlu lagu Dan dudku Kita tiru Tak ada gubuk derita Meski makan sepiring berdua Dan menari-nari Boleh. Eh, pokoknya aku pengen Bahwa pengirimannya harus tepat waktu ya. Oke. Sorry, Bos Saya terlambat tadi Masih ngurusin account-nya itu, Bos Kamu datang telat-telat melulu Udah deh, jangan cahat-cari alasan deh Sorry, Bos Eh, gue liat-liat Pelut lo makin gendut Bunting Apa rakus lo? Bos Tadi Bapak manggil saya ke sini Kenapa, Pak? Gue mau kenalin Lo sama anak gue Saya malah gak tau Pak Bo punya anak Hei, Sus Sus, Sus, Sus Saya gendis, Pak Gendis Oh, oke, oke Sus, lo liat anak gue Emang Pak Bo punya anak Yang mana anaknya Re Yo Nah, Re Nari Halo Gendis Masih single Saya Re Nadine Udah punya pacar Ini karyawan Papa Yang paling handal Dan yang paling cantik ya, Pak Re Mulai hari ini Kamu yang mimpin perusahaan Susi Nadine Kamu Rapor sama dia Papa udah capek, Re Papa perlu liburan Pesawat Papa nanti Sorry take off Maaf, Pak Ijinkan saya Handoko Atas nama seluruh karyawan disini Menyambut kedatangan Pak Ray Moga-moga kedepannya Perusahaan kita tambah maju Pak Ray Kalau Anda butuh apa saja Jangan ragu-ragu Hubungi saya Handoko Alah Basah-basih Kamu tuh lebasih Tau gak Re Kamu pimpin deh perusahaan ini Kalau gak bangkrut aja Papa udah seneng deh Apa, cabut lo ya Saya akan membuat beberapa perubahan PEMBICARA 1 selamat menikmati 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 Saya berebut. Bisa tak keluar? Siap, Pak. Lagi sibuk? Iya, Pak. Ray, jangan panggil, Pak. Ikut saya, yuk. Kemana, Pak? Lunch. Oh, tapi saya masih harus ada beberapa... Balance dulu. Ini perintah ya, Pak? Bukan. Ini akal sehat. Coba lihat. Sekarang udah jam 2 siang. Kamu belum makan, kan? Gak ada pekerjaan lebih penting daripada kesehatan. Langsung dulu, yuk. Oh, iya? Oh, iya? Oh. Ini ada surat edaran. Suruh yang lain baca juga, ya. Mestinya, Bapak, denger dulu aspirasi karyawan! Wah! Wah! Wah, enak! Bikin lagi dong, Pak! Bikin lagi dong, Pak! Bikin lagi dong, Pak. Eh, denger! Jangan, saudara, dengar. Kebijakan baru perusahaan ini mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Yang bener aja dong, Pak. Masa karyawan yang gajinya di bawah 2 juta mesti dipotong juga biaya kesehatannya, Pak. Karena istri saya ini lagi hamil, Pak. Hidup kita sudah pas-pasan. Iya, Pak. Iya, Pak. Eh, itu salah kamu sendiri. Sudah tau melarat beranak pinak lagi. Masa kesalahan diaturkan, Pak, kalau ada pemerintah diketahan kerja? Hei, dengar. Iya, Pak. Itu rasuko bisnis. Dengar ya, perekonomian sedang sulit. Sudah syukur kalian dapat kerjaan. Mau iya tahu diri. Saya mohon semua tenang. Tidak perlu ribut-ribut. Kalau kalian ingin memprotes kebijakan baru kita, silahkan. Kita negara demokrasi. Tapi bukan seperti ini caranya. Tolong tunjuk satu orang wakil dari kalian. Besok akan bertemu dengan saya dan pimpinan yang lain. Jadi sekarang saya mohon semua bubar dan kembali bekerja seperti biasa. Ayo, bubar! Bubar! Ini adalah tempat mengapa. Baik, pimpinan gembelum. Pagi semua. Terima kasih telah hadir di pagi ini. Oh iya, perwakilan dari karyawan adalah saudara... Saya, Pak. Ujang Parei. Ujang, iya. Baik, saudara Ujang, boleh saya tahu secara detail apa keluhan teman-teman karyawan yang lain? Pada intinya mereka semua itu manja-manja, Pak. Udah kayak anak kecil. Pak Andoko, mereka itu karyawan di sini. Artinya mereka sudah seperti keluarga saya sendiri. Dan mereka bukan anak kecil. Terus, kan? Iya, Pak. Tadi kan Bapak bilangnya kita udah seperti keluarga, kan, Pak? Iya. Ya, masa Bapak tega buat ngurangin tunjangan keluarga sendiri? Iya, iya. Ini adalah angka pendapatan perusahaan kita selama tiga tahun terakhir. Setelah dipotong semua pengeluaran. Loh, berarti tiap tahun untung dong, Ray? Pak, Ray. Defisit. Dan akan sebagai lebih besar. Bayangkan, sudah tiga tahun terakhir ini, Rainbow Agency hidup dari subsidi silang dari perusahaan lain dan juga satu grup oleh kita. Itu sangat memalukan. Ayah saya adalah orang yang sangat hebat. Dan dia seorang pioneer yang sangat kreatif. Tapi dia bukan seorang bisnismin. Dan saya yang akan memperbaiki itu. Pak. Iya. Iya, tapi kenapa harus kami yang karyawan kecil yang dikorbankan, Pak? Kenapa bukan karyawan yang lebih mapan? Ya, misalnya kepala HRD gitu, Pak. Eh, jangan main-main kamu, ya? Sudah, sudah, sudah. Itu pertanyaannya yang bagus. Tapi itu adalah pilihan yang sangat sulit. Karena di perusahaan kita, karyawan kecil jumlahnya lebih banyak. Kalau kita kurangi di bagian tersebut, mungkin akan sangat membantu. Dan ketika pilihannya adalah mengurangi tunjangan atau memecat, saya memilih mengurangi tunjangan. Tapi kenapa kalau karyawan menengah, enggak kena, Pak? Mohon maaf bila ini akan terdengar agak kasar. Karena karyawan menengah akan lebih sulit dicari daripada mereka yang pekerjaannya lebih mengandalkan fisik. Betul itu, Pak. Mencari pengganti Ibu Nadine lebih sulit daripada mencari pengganti Ujang, kan? Ngerti saya sekarang, Pak? Saya bisa diganti. Nadine sudah empat tahun ya kerja di sini. Oh, iya, Pak. Dia dulu memulai sebagai copywriter di sini, Pak. Dan sekarang udah jadi kreatif director. Iya, Pak. Wah, dia memang cerdas, Pak. Iya, saya tahu. Cantik lagi, Pak. Iya, itu juga saya tahu. Dan masih sendiri loh, Pak. Belum nikah. Iya, iya. Saya sudah baca di file-nya. Pak. Kayaknya cocok sama Bapak. Bukannya di larang pacaran sama karyawan kantor. Saya kan kenal kepala HRD-nya, Pak. Apa nih? Jadi, khusus buat saya nih. Pak Ando, kau bisa jamin kalau saya pacaran dengan karyawan kantor, gak akan dipecat. Ya, Bapak. Masa saya setega itu sama Bapak? Gak berani saya, Pak. Berarti saya boleh dong pacaran dengan Nadine. Ya, boleh. Boleh, boleh, boleh banget, Pak. Boleh banget, Pak. Bener nih, boleh. Ya, Bapak boleh lah, Pak. Gampang itu, Pak. Emang kamu bapaknya, Pak? Bu Nadine. Nadine. Sayang. Jangan. Ya, itu dulu, sayang. Dimana Ujang Mati? Ujang Mati. Ujang Mati, ya. Ujang Mati. Ujang Mati? Mana? Tendang, Bapak. Ujang Mati. Ya, kan? Mana? Tendang. Ujang. Ngapain kamu? Pak Ando, kenapa gak ketuk pintu dulu? Saya buru-buru. Pak Rai minta ketemu Ibu Nadine. Saya udah tahu semuanya. Udah tahu apa? Bu Nadine berhubungan sama Ujang, kan? Memo ini buktinya, kan? Kalau iya emangnya, kenapa? Ibu Nadine. Perusahaan kan melarang sesama karyawan berpacaran. Anda mengacam saya. Oh. Saya gak bakal memecat Ibu Nadine. Tapi Ujang. Sekali cari, 10 ribu yang lebih baik dari dia saya bisa dapat. Ibu gak kepengen Ujang dipecatkan. Saya bisa bantu. Tapi Ibu harus bantu saya. Caranya gimana? Ibu baik-baik sama Pak Rai. Baik? Ya, akrab lah gitu. Akrab gimana maksudnya? Padahal sepanjang malam yang gue omongin sama Rai itu... ...cuman masalah kebijakan baru, Dis. Sama apa yang masih bisa dirubah apa enggak? Itu gue perjuangin buat Bujang. Dan balasannya yang gue dapat... ...gue dicurigain... ...gue dihina dan... ...dan gue direndahin. Asyik. Meninan. Tawa tadi. Apa tadi? Apa tadi? Halo! 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 Habis melihatnya diberapa? Ya! Halo! Terima kasih telah menonton! 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 sesuai dengan tuntutan hidup. Jadi maksudnya apa, Pak? Maksudnya gini. Saat ini perusahaan sedang butuh pengorbanan dari bagian di dalamnya. Tapi... kenapa bukan manajemen atas aja, Pak, yang harus berkorban, Pak? Gak bisa seperti itu. Karena kenyataannya adalah manajemen atas itu menghasilkan uang. Mereka yang membuat konsep yang mendatakan laba. Ibaratnya seperti ini. Mereka itu adalah otak dan hati dalam sebuah perusahaan. Jadi otak harus tetap hidup. Walaupun jari harus diamputasi. Kami hanya jari? Iya. Kami harus siap berkorban? Iya. Jari gak akan peras penting otak, Pak. Itu memang kenyataannya, Pak. Tapi iya. Tapi, Pak, otak gak bisa ngelakuin hal kecil, Pak, kalau gak ada jari. Bapak pernah merasa menjadi orang yang tidak penting, Pak? Yang bisa diamputasi kapan saja? Lalu? Tidak pernah. Pantas aja Bapak bisa ngomong secanggih barusan. Permisi, Pak. Saya pamit. Saya mengundurkan diri. Lagi. Gue kan udah bilang, Jang. Kalau lo mau Nadine cepat sembuh, dia gak perlu ada komplikasi dari lo. Komplikasi? Kenapa sih? Lo selalu bikin semua masalah jadi lebih ribet. Nadine belum sembuh sakit hatinya dari kehilangan ujang... ...wati. Tolong dong, jangan lo tambahin lagi masalahnya dia. Ini menurut Nadine atau menurut ibu Gendis? Kenapa lo tanya-tanya kayak gitu, ha? Gak percaya lo sama gue? Bu, kenapa sih ibu benci banget sama saya, bu? Saya tuh cuma cinta Nadine. Lo tau, Jang? Lo tuh cuma bisa bikin Nadine sakit hati. Lo dan kesombongan lo itu. Saya... Sombong. Apa gak salah, bu? Saya tuh cuma orang miskin. Itu dia. Itu dia maksud gue. Itu juga maksudnya Nadine. Lo sedikit-sedikit ngungkitnya masalah kaya, miskin, kaya, miskin. Dan lo selalu pake alasan itu buat neken perasaannya Nadine. Lo sadar gak sih? Kalau Nadine tuh cinta banget sama lo, Jang. Saya gak bermaksud buat... Dengerin gue. Nadine gak pernah sombong sama uang yang dia punya. Tapi lo... Lo selalu sombong sama kemiskinan lo. Nah, kalau sekarang lo ngerasa ada jarak antara lo sama Nadine. Itu semua gara-gara lo. Udah lah. Mending lo ngebayar gue. Apa? Hah? Mau ngomong apa lagi? Mau bilang, bu, saya miskin. Saya gak punya uang. Gak sanggup bayar. Lo mendingan sekarang pulang. Saat malam koam. Gak sanggup bayarony diuring. Gak sanggup bayar O yaney, bawaại mau di retreat. Gaunen n – UM, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak jadi, Dayang. Setiap 10 menit juga kamu kasih tahu aku itu terus. Tapi yang ini mah miskinnya beda, sayang. Apa bedanya, Ujang? Saya miskin kamu. Saya miskin waktu kita berdua. Saya miskin waktu kita ngobrol Ujangwati. Saya nggak kuat miskin buat yang ini. Saya lebih kuat kalau saya miskin uang. Ujang. 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 Ujang? Ujang! Nadine! Ujang! Nadine! Ujang! 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 Nadine, stop it! Ujang! Ujang! Nadine, stop it! Gua harus ketemu dia, gendis! Lu sikap lo yang kaya gini yang bikin usul dirusik injek, Din! Tadi dia kedengerannya ame banget, gendis, dan gua khawatir sama dia! Nadine, gua khawatir sama lo nyokap, lo gak anggap itu! Ujang! Ujang! Din! Please, Nadine! Please, Nadine! Hah, kalo lo masih ngargain gue, Din, dan lo ngargain nyokap lo, lo masuk ke rumah sekarang dan lo lupain si ujang kampung lo itu! Ujang! Ujang! Dengan segala rasa hormat, saya tau apa yang Bu Nadine alami baru-baru ini. tentang kandungan ibu. Saya juga sedang hamil, Bu Ya, jangan bawa-bawa masalah itu Maaf, saya harus ngomong ini sebagai sesama wanita Sebagai wanita, Ibu wajar kok kalau sakit hati, sedih juga boleh Tapi, orang bilang wanita itu kan sumber kehidupan, Bu Bukan sumber kesedihan Ini apa? Ini diberikan ujang kepada kami Mainan-mainan Yang ujang belikan untuk ujang muati Sekarang buat calon anak kami Saya sedih menerimanya, Bu Sama seperti ujang yang sedih waktu memberikannya Kejadian ini sudah jadi sumber kesedihan, ya Bu Padahal tugas kita itu kan sebagai wanita untuk jadi sumber kehidupan Bukan kehidupan dalam arti melahirkan saja Tapi kehidupan untuk orang-orang yang kita sayangi, Bu Ya, kamu kok enggak pernah ngomong sepintar itu sama aku, Ya, Soalnya Kalau aku ngomong jelimet dikit Ntar kang gomblo yang enggak mudeng Hai, Ray Sorry banget ya, kamu udah rumuh lama ya? Gak apa-apa kok Gimana kondisi kamu? Well, better, much better That's a good news Ya Tapi kalau kamu belum mau kerja, gak apa-apa kok Santai aja Oh iya, Ray Gimana itu kondisi kantor? Good Ya, cuma ada sedikit masalah kecil sejak demo kemarin Masalah apa? Ujang mengukul Handoko Dan Handoko akan tuntut dia ke polisi Makanya Ujang undurin diri Tapi kenapa protes kerewan kalangan bawah malah makin jadi ya? Aku jadi bingung Mestinya kalau pemimpinnya dinetralisir, semua pasti aman Ray You're talking about human being It's not virus, Ray Terus ada masalah apa lagi? Ya, itu aja sih Demo makin menjadi-jadi Dia ada mimpin OB lagi Gila gak tuh? Siapa namanya OB kita? Gombloh Jadi dengan berat hati ya Sepertinya dia akan dipecat juga Berat hati? Iyalah I don't like it But I have to do it Ini demi perusahaan Sorry, Ray Waktu di Amerika kamu ambil apa ya? Aku bachelor di ekonomi dan komputer Dan aku ambil master di politik Oh Bukannya bachelor di munafik Dan master di lempar batu sembunyi tangan ya? Saudara Ujang Keluar Kami dari kepolisian Saudara Ujang Sudara Ujang Iya, Pak Anda yang memukul Handoko Prawoko? Iya Sekarang ikut kami Makasih banyak ya om ya Makasih banyak ya om ya Buat bantuannya Yowis Tapi ingat Nanti gajian Bo ya Sekali-sekali om Menjadi traktir Sekali-sekali Tati om Tenang aja Ikut aku ya Eh, sebelumnya? Ayo, kebis. Pokoknya, bisa disini sebentar, saya berbicara. Bisa disini sebentar. Saya Nadine. Dan saya... Saya Cinta Ujang. Saya sudah mengabdikan diri saya selama empat tahun di perusahaan ini. Rainbow Agency adalah keluarga saya. Dan tadinya masa depan saya. Tapi arti dari masa depan... ...adalah sesuatu yang bisa dijadikan suatu harapan. Dijadikan tujuan. Tapi kemarin saya baru sadar... ...dan disadarkan sendiri oleh Pak Ray... ...bahwa perusahaan... ...hanya akan melihat kita... ...tidak lebih dari... ...sebuah angka di atas kertas. Statistik. Dan masa depan saya yang sebenarnya... ...ada di tangan laki-laki yang berada di samping saya. Karena dari matanya... ...saya bukan statistik. Saya bukan angka. Tapi saya adalah bagian dari hidupnya. Tidak. 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 Tidak.